Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik lagi di channel youtube gue Kali ini gue bakal sharing Tentang perjalanan gue Gue kemarin camp di Rancaupas Pengalaman ini pengalaman yang sedikit horror Dibanding vlog-vlog gue sebelumnya Atau cerita-cerita gue sebelumnya Langsung aja gue bakal cerita tuh Pertama emang gue berdua bareng dia Ini kenalnya temen gue namanya Wildan Di Zwarilfatan, pengantin baru Nah kemarin tuh gue pergi ke Rancaupas Ada dampan orang Nah gue langsung aja singkat Pas di Rancaupas itu gue berdua sama dia Belanja ke Alva Alva Mart Sebut aja Alva Mart Perluan kita ya Perluan Hutan Di belakang kandang rusak Paling pojok Paling pojok Paling pojok dekat hutan Pocok kanas bawah Sebelumnya gak pernah ngecam Nah yang dua temen gue balik Karena itu kebetulan gue ngecam Minggu ke Senin Jadi agak sepi Dan yang dua itu balik Karena kebutuhan pekerjaan Makanya kita lanjut akhirnya berenang Akhirnya udah sore Dan perasaan gue mulai gak enak Tenda-tenda yang lain Mulai diangkat Padang gak nginep Padang gak nginep Ternyata Dan gue yang dua Pergi untuk Charge HP Berdua Dan itu jalannya kan lumayan Ya sekitar 100-200 meter 200 meteran Dan itu gak ada Gak ada kendaraan motor Gak ada kaki Dan itu gelap Gak ada lampu Untuk informasi Gue ngecam bukan di tempat Campground yang biasanya Tenda itu rame Makanya gue Disini Pengalaman gue ya lumayan Menakutkan juga Langsung pas maghrib Mulai dah Ini gue yang ngerasain Mulai gue ngerasain Tenda Ditimpuk Pertama ditimpuk ya Ya Selepas Abis isa Tero udah mulai Karena kan belakang posisi hutan tuh Yang awal-awal tuh Belakang hutan Ya awal-awal tuh Kita ditimpuk Pilenda Cuman gue masih Diamannya Karena kan Mungkin suara Serangga Ya karena menurut gue juga Kalau ada pengalaman kayak gitu kan Kalau biasa naik gunung Jangan langsung diceritain Apalagi kan Mereka Belum mengarahkan Satu Dua Tiga Wah gue diem aja Nah temen gue Yang tadi charger Gue pikir Dia balik Ada suara orang jalan Nah Itu pokoknya udah mulai Mantap dah Sudah mulai Suara orang jalan Kayak ngobrol Dari depan tenda Nah dia udah mulai jalan Gue pikir Nah dia dateng nih Menang gue senter Iya Pas gue senterin Ada-ada Siapa Siapa Gue juga gak tau Nah yang kedua Ada suara orang jalan lagi Gue senterin lagi Engga Yang pertama Masih-masih yang disana Masih di depan lagi Iya Gue senterin lagi Gak ada juga Yang ketiga baru Dia balik Bener baru temen gue Nah pas temen gue dateng Dia juga cerita Pas arah balik kesini Dia dengar suara yang Ya menakutkan Terus tiba-tiba Hape flashnya mati Flashnya mati Lagi di tengah jalan Flashnya mati Gimana perasaan anda Flash mati jarang masih jauh Gak ada lampu Mantap dah Nah lanjut itu baru teror-teror kecil Lanjut teror itu Kan di belakang ada hutan Emang tadinya tuh Kayak hutan kebun gitu Orang pada keluar masuk Pada keluar masuk kayak ada Kalau organisasi sekolah gitu Iya Kaya mau LDK gitu Ngecek-ngecek ke dalam Nah Nah itu Tapi Udah masuk jam 7 malam Udah malam Kita lihat dari sore Memang dari sore Banyak Lalu lalang Lalu lalang Manusia keluar masuk hutan itu Banyak Ini dari osis-osis gitu Iya gitu Pokoknya kayak organisasi gitu lah Nah itu Pas udah jam 7 Jam 8 Kalau gak salah Tiba-tiba ada dua Dua cewek suaranya Jalan dari arah hutan ke arah keluar Ketawa-ketawa Waduh Pokoknya Suaranya tuh Kayak Kayak orang biasa Kayak orang biasa ngobrol Tapi kan gak mungkin Iya Kalau dipikir logika Gak mungkin dong Udah masuk jam 7 jam 8 Mereka baru keluar dari hutan Berdua Gak mungkin dong Nah itu udah mulai Teror udah mulai Mantap dah Dari level easy ke normal Tapi nanti ada di ujung puncaknya Bener ada Akhirnya malam Gue tidur duluan Karena gue capek Karena berikutnya nih dia Nah pas pada main poker juga Udah lumayan 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 Sekitar jam 8 jam 9an Iya Kita ber sekitar 4 orang ya 4 orang kan Lu tidur kan Iya Lu sama siapa tidur Masih bule Masih bule Jadi kita nih Kita berenam Kita sebutnya namanya Dua Wintan Robinas Rangga Ian Bule Sama Doyo Sama Doyo Doyo Berenam kita Kita main Pas kelas Sholat Isya Kita main poker Berempati Gue tidur Gue capek Berdua tidur Karena gue main poker Nah pas kita main poker Memang kita Ibaratnya Terlalu lepas Ketawanya lepas Iya Kayak biasa main di kampungan Iya Kayak biasa main di rumah nenek Kan kita main pokernya ketawa Nah dari situ Ada yang bales ketawa Ada yang bales ketawa ternyata Saudara-saudara Kita lagi ketawa Tiba-tiba ada suara Kayak suara ketawa Cewek cekiki kan gimana sih Iya Begitu kan Loh Seketika semua nyening Langsung Langsung kita 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 begini nih Kita Tengok satu sama lain Kayak gini Paham dong Langsung Ibaratnya begitu langsung Iya Lu denger gak? Gue denger Ibaratnya semua denger Akhirnya Kita ngeberaniin Kita berempat yang masih bangun Kita ngecek keluar Pas kita ngecek keluar Ternyata emang gak ada tenda Gak ada tenda Gak ada orang Gak ada tenda Gak ada orang Terus di bulan Purnama Terang banget Terang Jadi keliatan Karena bulan terang Kelihatan Lapangnya begitu Iya Memang kalo yang di sebelah sana Camp ground rame Cuman kita agak jauh dari camp ground Karena Miri Tadinya milih emang tempatnya agak sepi Makanya Eh salah Tempat Pas Udah dari situ Lanjut lagi gak disitu Ditambah lagi kita semua udah mulai Ibaratnya dari segi mental Udah mulai down Udah mulai down Udah mulai down Ditambah lagi disana Kita pake tenda tipis pak Iya Yang double apa namanya Dable layer Dable layer Kita pake single layer Iya Dable layer tapi tipis Arah anginnya Oh kita salah Kita yang single nya Kita masukin ke arah angin Oh iya Akhirnya semuanya kedinginan Iya Menggigil semua Kita semuanya menggigil Dan salahnya lagi Kita kurang persiapan ya Jadi akhirnya Gak ada yang mau sleeping bag Gak ada yang mau sleeping bag Salahnya lagi Salahnya lagi Patrasnya pake cuma karpet tipis Nah dan salahnya lagi Kita nginep badan pake celana jeans Ternyata jeans Nyerep dingin Nyerep dingin Kalo pake celana garapnya Celana karbo ya Apa namanya? Iya Yang buat naik gunung Itu baru mungkin Gak lebih ahlak Lebih ahlak Lebih ahlak Iya Si Ian juga ngeliat ya Kan ngeliat Kan ngeliat Yang main poker Gua Ian Rangga Sama Deo Sama Deo Iya Gue sama Deo berempat Gue main poker itu berempat Sama dia dia orang Nah Berlanjut lagi Gak ada disitu doang Iya Setelah kita main poker Itu kita Ibaratkan harus udah cape lah Udah cape lah Mombor 1 tidur tuh jam 10 Iya Gue ngeliat jam 10 Gue ngeliat jam 10 Pas kita mau tidur Lampu mati Lampu mati Lampu mati pak Ini jadi Lampunya pakenya power bank Lampu pake power bank Power banknya lo udah low bank Power banknya lo udah low bank Power banknya lo udah low bank Mati Mati Itu kita masih positive thinking lah Wah Low bank Low bank Mati kan Pas kita udah colok Pas kita ganti power bank Ternyata mati-matian Mati hidup Mati hidup Kedor Masih positif Gendur Gendur Nah Ini yang lebih horornya lagi Gimana Lampunya 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 bapak Kalo kena angin Kalo kena angin Goyangin Goyangin begini nih Maju mundur lah Goyang kayak digoyangin Goyangin Ini nggak Kalo tak Goyangin Goyangin Ini nenek Goyangin 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 Pengalaman bener Jomongin Memangnya ada yang Muter Serius Goyangin Goyangin Atau Goyangin Goyangin Gue nyuruh siapa yang nyetel ya? Si Ian ya? Si Anggun apa gue ya? Nyetel ini? Nyetel murotal Murotal Quran sama-sama Bukannya malam meredak Makin parah bapak Teror makin berlanjur Teror makin dahsyat Tapi yang lain lu pada tidur juga bisa yang pas lu ketawain ga? Iya Lu sama lain Nah pas Udah selesai Ibaratnya Ini si Deo sama si Raka udah tidur Tinggal gue berdua sama ia Itu Namanya gangguan Bukan diketahuin doang pak Suara orang jalan di pinggir tenda Bener-bener di pinggir tenda Dikelilingin Orang jalan Itu gimana coba? Iya karena ini Gue ga banyak titrek Karena gue pas disitu tidur Karena ini dia Kalo udah suges Ga bisa tidur Ga bisa tidur jadi ngerasain semua Ngerasain bener Dan yang satu lagi yang bangun juga Dia Sedikit banyak bisa tau Sensitif Iya Nah itu tenda dikelilingin Kayak orang di jalan Dikelilingin? Dikelilingin orang jalan Iya Dua sampe tiga orang Terus ketawa-ketawa juga Ketawa-ketawa Kayak orang ngobrol gitu Iya Dikelilingin bener-bener Dikelilingin Main gimana gini Terus akhirnya si Ian juga nyolek-nyolek lu ya? Nyolek-nyolek Jadi gini Kita berusaha buat Ibaratnya merem gitu Nah Gue ngedenger suara cewek ketawa Si temen gue si Ian ini yang Pura-pura sama Ibaratnya sama-sama Pengen tidur juga Dia nyolek gue Nyolek-nyolek Gua tiru begini Kan tiru gue begini Dia nyolek nih Gua mau gua melek Eh gua gak melek Gua mau gini Iya gua denger Gua begitu Cuma ngasih kode gitu Iya gua kode Gua kasih kode begitu doang Iya gua denger Yaudah Nah Dari situ Masih berlangsung tadi pak Si Ian yang ngeliat Si Ian Nah Si Ian ini Dia ngeliat Di ujung Dekat pohon Dekat pohon Dia emang Gua ngeliat dia Dia ngebuka tenda sedikit Serap Ngapain lu Enggak Dia ngelongok Langsung nutup lagi Pas gua lagi begini dia ngebisik Kayak gini Wil Di ujung Pohon ada Gila Entung gua gak ngeliat gua tidur Langsung Bener langsung Gua gak bisa tidur sama sekali Suges ya Suges Akhirnya itu yang pas kita bangun ya Nah Dari situ Itu ibaratnya udah Udah jam 2 Jam 2 Jam 3 Kita udah mulai reda Itu udah Agak reda lah Iya Memang kayaknya kalo 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 gangguan kayak gitu Gak lama Paling sejam 2 jam Gak malem lah Gak malem Ada jedanya juga Mungkin Mungkin setan energinya Abis juga kali capek Gua dan kita ya Terus kita bangun tuh Laper kedinginan Akhirnya semuanya bangun 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 Masak Kita masak Masak nasi goreng Masak nasi goreng Di dalam tenda Saking lapernya Dan saking sukesnya Memang kalo keluar Wah dingin banget itu Gua tuh orang sampai bisa 12 atau 12 derajat celcius ya Di dalam tenda itu 14 Dalam tenda 14 Kita lihat di handphone kan ada ini Alhamdulillah sinyal masih dapet walaupun di gini Nah itu Akhirnya yaudah Makan Selesai Nah akhirnya dari situ baru bisa tidur Semua baru bisa tidur Nyenyak Akhirnya bangun Siangan Gak bisa ngeliat sunrise Gak bisa ngeliat sunrise Iya Cita-citanya mau ngeliat sunrise Iya Cita-citanya mau ngeliat sunrise Karena bangunnya udah jam 9 pagi Atau jam 10 pagi Iya Nah itu dia Cerita pengalaman kita di Camp di Rancaupas Sebenernya sih bukan buat nakutin Ini cuma berbagai pengalaman Ada Kita juga Dimanapun Kayak naik gunung Kayak nge-camp di alam Pokoknya pasti ada yang Yang punya wilayah lah bahasanya Nah itu kita harus Permisi sama sopan santun aja sih Kayak gitu Makanya Kita saling jaga Jaga juga kebersihannya Jaga kata-katanya Jaga misalnya kalau buang air besar segala macem Jangan Sembarangan Karena kan disana juga pasti ada yang Pengguninya lah bahasanya Jadi kita misi-misi juga Jangan ganggu Ya kita salahnya sih emang Posisinya sih sendiri Tenda kita tuh sendiri Jadi mungkin Kemungkinan dia buat Mungkin bukan ganggu ya Kak Karena cuma mungkin Mau kenal atau gimana Itu memperkenalkan diri bahwa itu tempat Memperkenalkan diri Tempatnya dia Iya Terus ada lagi Pesan buat temen-temen subscriber Dimana bumi dipijak Disitu langit biju-biju Jangan pikiran Pokoknya Itu Sekali lagi ini Konten ini dibuat bukan untuk menakut-nakuti Tapi kita buat saling menjaga aja Satu sama lain Terima kasih juga udah nonton video ini Jangan lupa like Comment And subscribe Subscribe Subbreaker Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih